Oke, everybody. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Alright, my students. Today, we will learn about the grammar focus. Kali ini, kita akan belajar mengenai kata while. The simultaneous actions with while. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata ini atau sudah ada yang pernah tahu? Anyone knows? Oke. Alright. The first, we talk about what is while. Mungkin kalian ada yang bertanya, apa sih while? Not well, ya, but while. Salah satu kata, kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris adalah kata while. Kata while ini sendiri berarti menunjukkan arti ketika. Jadi, penggunaan kata while sendiri sering digunakan untuk menggabungkan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jika dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa menemukan kata-kata seperti ini. Aku sedang belajar bahasa Inggris ketika Anda atau kamu bernyanyi. Nah, next explanation atau bisa juga ketika saya menangis, Anda sedang tidur malam itu. Kata ketika di kalimat tersebut, kalian dapat menggabungkan dua macam kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Jika pada kalimat bahasa Indonesia di atas, aktivitas pertama yang dilakukan adalah Saya sedang belajar bahasa Inggris. Pada contoh sebelumnya ya, kegiatan kedua adalah Anda bernyanyi. Nah, seperti contoh yang Ustazah arahkan kursor di sini. Jadi, kegiatan pertamanya adalah Saya menangis. Kemudian, kegiatan keduanya adalah Anda sedang tidur. Nah, jadi, while berperan sebagai conjunction. Conjunction, it means penghubung ketika melakukan sesuatu hal secara bersamaan. Now, I will give you some examples in sentence. Number one, while mom was walking in the garden, the cat was eating her socks. Number two, while Bob was reading, his brother was fixing the bicycle. It means ketika ibu sedang bekerja di kebun, kucing sedang memakan kaos kakinya. Next, ketika Bob sedang membaca, saudara laki-lakinya memperbaiki sepeda. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi, ketika kita ingin menggunakan kata while, itu berarti kita bisa melakukan pada dua kegiatan sekaligus. Nah, perlu kalian ketahui juga. Di sini, Ustazah memberikan underline and bold. Ya, Ustazah cetak tebal dan Ustazah berikan garis bawah. Nah, di situ yang menunjukkan bahwasannya polanya adalah sama. Ya, ketika di sini menggunakan was, verb, ing, maka di subjek yang kedua, Subjek yang kedua adalah cat, the first subject is mom, maka dia juga sama menggunakan was plus kata kerja atau verb, ing. Sama ya, working, eating, reading, and fixing. Oke, that's all my explanation about the using while. And my message, don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Oke, my students, see you next time. Don't forget to write your name on the comment column. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. walau. Al目